Halo teman-teman, welcome to my channel Di video kali ini aku mau bikin bullet journal untuk bulan Oktober Sebenernya aku tuh udah ngejurnal dari tahun 2019 Tapi ya gitu, males-malesan Pas awal-awal aku bikin jurnal tuh yang full gambar Kayak mindahin kalender, terus ngegambar bunga, kaktus Tapi kesini-sini aku jadi tertarik ngebujo yang cuma tempel-tempel koran Atau stiker kayak estetik-estetik gitu Tapi sekarang aku jadi kepengen lagi ngejurnal yang full gambar Setelah sekian lama gak ngegambar Ini aku udah bikin sketch aja dulu biar gampang ngegambarnya Karena aku juga gak jago banget ngegambar Di halaman awal aku kasih dulu judulnya Hello Oktober Disini aku pake brush pen dari Tombow Yang warnanya itu kayak army hijau lumut gitu Biar atasnya gak polos-polos banget Aku kasih gambar pot gantung gitu Yang isinya sekulen sama kaktus Karena ceritanya tema bujo aku di bulan Oktober ini itu kaktus Terima kasih telah menonton! Terus di bawahnya aku gambar beberapa kaktus yang ukurannya gede Biar keliatannya itu penuh dan cantik Selain itu buat pemanisnya aku juga kasih stiker bunga di tempat yang masih kosong Nah baru deh aku warnai semua kaktusnya Warnanya sesuai selera aja Sesuaiin juga sama warna kaktusnya Oh iya aku mau sedikit cerita Alasan aku ngebujok lagi pake metode ini Jadi kan semenjak kopi di rumah terus Apalagi ini tuh udah 7 bulan berlalu Kegiatannya gitu-gitu aja Rebahan, nonton rakor, makan, rebahan lagi Ya paling kalau ada kegiatan juga cuman beberapa jam Nah dari situlah kehidupanku agak berantakan Moodku jadi sering berubah-ubah Banyak jeleknya Apalagi aku anak bungsu Jadi di rumah tuh bener-bener cuman bertiga aja Gak ada anak kecil sama sekali Atau adek atau kakak yang bisa diajak ngobrol Bercanda sampai ketawa ngakak tuh gak ada Aku juga ngerasa semakin males ngapa-ngapain Kadang semangatnya tuh dateng cuman bentaran aja Di hati tuh suka bilang Jangan gitu terus Ayo beraktifitas Ngelakuin apa kek Padahal sebenernya banyak yang harus dikerjain Tapi malesnya gak ketulungan Jadi suatu hari Aku pergi ke rumah kakakku Bawa motor kan Terus aku ngerasa happy aja bisa ngehirup udara seger Nyusuri jalan Sampai aku berhenti dulu di tempat yang waktu itu anginnya seger banget Padahal kalau mau mah Aku juga bisa gitu Tiap minggu pergi ke sana Sekedar cari angin Atau apa gitu Tapi ya itu Malesnya udah segede gunung Jadi mager banget Nah dari situ Aku mau benahi lagi kehidupanku Aku mau moodku selalu happy Gak mau males-malesan Mau hati sama pikiranku tenang Jadi di bujo kali ini Aku mau menantang diriku Untuk bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat Karena Kalau gak pake bujo Atau jurnal Aku yakin Semua rencana perubahanku itu Gak akan terlaksana Bakal hilang Langsung lupa Terus serbahan lagi Dan aku gak mau itu Sampai terjadi Yaudah deh Aku putusin Buat bikin Bullet jurnal Supaya aku bisa Termotivasi Untuk selalu Beraktifitas Nah jadi gitu ceritanya Kita balik lagi Ke jurnal Di halaman selanjutnya Aku bikin kalender Bulan Oktober Kalender ini Gunanya Buat nulisin Jadwal kegiatan Atau tanggal-tanggal penting Di bulan Oktober Kayak ulang tahun Temen, nikahan Atau acara apapun itu Nah aku buat Kotak-kotak dulu Terus di atasnya itu Aku tulisin Hari Senin Sampai Minggu Lanjut Di kotaknya Aku isi sama tanggal Di bulan Oktober Terus Di bawahnya Aku kasih kotak Yang isinya Wishlist aku Di bulan Oktober Itu apa aja Di pinggirnya Aku kasih kata Yang simple aja Supaya Mempercantik Dan Terlihat gak kosong Masuk halaman selanjutnya Oh iya Aku kasih lapisan kertas Di bawahnya Biar gak tembus Ke kertas yang lain Karena Ini tuh Kertasnya agak tipis Di halaman ini Aku bikin Habit Tracker Nah Di bujok tuh Poin pentingnya Menurutku ini sih Habit Tracker Kenapa? Karena dengan adanya Habit Tracker Kita bisa jadi Lebih berkomitmen Untuk melakukan Hal atau Kebiasaan yang baik Aku bikin kotak-kotak dulu Ke bawah Sepuluh Dan ke pinggirnya itu Sebanyak tanggal Di bulan ini Jadi ada Tiga puluh satu Tapi bagi Aku bagi dua Di atas Enam belas Yang bawah Itu lima belas Nah Ada sepuluh Kebiasaan Yang ingin aku Ubah di bulan ini Yang pertama Tidur di bawah Jam sepuluh Ini sih Yang paling penting Yang bisa bikin Hati Pikiran tenang Dan kehidupan Tidak serumit Yang dipikirkan Yaitu Sholat tepat waktu Duhat Reading Al-Quran Zikir Ba'da sholat Terus Aku juga Kadang jarang Minum air Dan sekarang Wajahku lagi jerawatan Jadi aku tulisin juga Minum air dua liter Sebagai habitku Bercocok tanam Termasuk siram Tanaman tiap pagi sore Ngejurnal Workout Dan yang terakhir Infuse water Biar badan enteng Dan ngedetoks Tubuh dari makanan-makanan Gak sehat Nah Yang kotak-kotak kecil itu Aku isi tanggal Mulai dari tanggal Satu Sampai Tanggal Tiga puluh Satu Yang atas Dari tanggal Satu Sampai Nambel Yang bawah Dari Tujuh belas Sampai Tiga Satu Nanti Aku akan Warnain Ketika Aku bisa tidur Di bawah Jam Sepuluh Dan Yang selanjutnya Gitu Di pinggirnya Aku kasih Daun-daun Gitu Supaya Gak kosong Seperti biasa Untuk Mempercantik Tampilan 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 selamat menikmati dan mulai dari hal sederhana dulu yang penting kita senang ngelakuinnya dan tentunya hari-hari kita jadi produktif semoga videonya bermanfaat kalau kalian suka jangan lupa like, komen, dan subscribe thanks for watching